Halo guys, jumpa lagi dengan saya Amat Fajar di channel Sukintul Oke, melanjutkan konten tentang beta tes Honkai Impact 3 Yang mana pada konten kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan Bang, ini hari sama Prometheus gantiin siapa? Nge-powercrypt siapa? Langsung saja kita mulai Oke, pertama kita bahas soal hari Namun sebelum itu tentang powercrypt dan juga menggantikan ya Kita lihat rollnya dulu ya Kalau untuk DPS mengenai powercrypt atau tidak itu kita lihat tipenya ya Jadi tipe meca atau psikik atau apa Kemudian serangannya apa Physical, element, fire, lightning, ice, dan lain-lain Itu untuk DPS ya Sedangkan untuk support kita lihat buff and debuffnya seperti apa Misalkan buffnya adalah physical damage Kemudian debuffnya adalah stun Atau freeze atau paralys Atau buffnya fire, lightning, dan lain-lain Itu kalau support Buffnya apa Kemudian debuffnya apa Nah pertama kita fokus ke hari ya Untuk hari sendiri dengan Valkyrie yang memiliki kesamaan Yaitu Battlesuit Mecha Kemudian tipe physical Pendahulunya atau yang lebih sepuh adalah BKE Atau Durandal Bricknight Exorcist Ini Valkyrie sudah lama ya Menempati DPS Mecha physical ya di Honkai Impact 3 Dan akhirnya sekarang baru ada yang sejenis ya Sama-sama mecha, sama-sama physical Nah ini saya coba lacak di Youtubenya Honkai Impact ya Ini BKE, ini videonya sudah lama banget Ternyata ya BKE ini itu sudah dari 8 Mei 2020 Sudah 3 tahun ya guys ya Jadi memang menurut time ya, waktu ya BKE ini sudah waktunya untuk uzur ya, undur diri Dan juga BKE ini sebenarnya sudah banyak sekali di treatment ya guys Waktu rilis BKE itu, mohon maaf, ampas Ya Jadi dulu itu senjatanya namanya adalah Hler Serenity ya Kemudian dapet Priam namanya Hler Ataraxia Kemudian masih ampas ya Dikasih weapon baru yaitu Abyss Flower ya Jadi ini Dudu memang Anak emasnya sebenarnya bukan Kiana guys Dudu yang dimanjain dari dulu itu Dudu Bahkan sekarang PE Dudu PE ini juga dimanja terus sama Mio Dikasih weapon final form Dikasih Prometheus Dikasih stigma-stigma yang mendukung dia Biar bisa one shoot yang S0-S0 Jadi Sebenarnya memang yang anak emas ini memang Dudu Bukan Kiana Nah untuk perbandingan damage akumulatif Disini nanti sebenarnya sebelumnya ini saya sudah tes BKE dari rank masih SS0 Kemudian sampai Triple S ya Jadi performanya setara apa sih hari ini terhadap BKE Di rank apa BKE-nya Kemudian selain BKE juga saya coba memberikan data juga nanti untuk PE sama Elysia Elysia MPE Untuk line up partinya yaitu adalah DPS Kemudian supportnya ada Senti Kemudian Prometheus Jadi ini dua line up Senti sama Prometheus ini tetap ya Untuk rotasi hare ya Disini HOS masuk Kemudian Prometheus masuk Ulti Skill weapon Kemudian HOS ulti sama elfnya dipencet Bombo sekali Skill weapon Pukul Skill weapon Ganti mode Skill weapon Carge Basic attack 4 kali Kemudian charge lagi Finisher Untuk BKE ini kita kumpulkan paragon dulu ya Biar nanti ujinya itu bisa di paragon maksimal 10 setak Rotasinya HOS masuk Kemudian Prometheus Skill weapon HOS ulti Kombo BKE sudah 10 paragon Tabrak Charge Mada-mada dash Kemudian finisher Untuk rotasi PE Disini HOS masuk Prometheus ulti Skill weapon HOS masuk Kombo Dodge Charge Tabrak Charge lagi Tembak dua kali Charger Untuk dengan tembak Kemudian rotasi untuk LIMPE HOS masuk Prometheus Ulti Skill weapon HOS ulti Kombo Kombo LIMPE Skill weapon Charger sekali Ulti Charger Charger Skill weapon Pastikan weak point Oke berikut ini adalah tabel hasil perbandingannya ya Jadi disini kita bandingkan dulu dengan hari S0 Dia mendapatkan akumulatif damage ada di rata-rata 12.600.000 Kemudian kita bandingkan dengan BKE SS0 Jadi sebelum itu saya aktifkan SSS itu sudah saya tes yang masih BKE nya SS0 itu dapat di rata-rata 10.700.000 Performanya adalah 85% dari hari S0 Atau lebih kecil 15% ya cukup jauh kalau BKE nya masih SS0 Kemudian BKE yang kedua adalah yang SSS guys Disini didapatkan ya rata-rata di 12.600.000 juga Yaitu performanya 100% Nah ini ternyata BKE SSS dengan hari S0 itu power levelnya sama Kemudian untuk PES0 ini dapatnya standar yaitu di 10.700.000 Atau performanya 85% sama dengan BKE SS0 Sedangkan untuk LIMPE SSS ini performanya di 11.800.000 Dengan prosentase 94% atau lebih kecil 8% dari hari S0 Ini kita tes di musuh yang non-tipe, no pattern, no cincong-cincong Nah sesi kedua adalah kita membandingkan tentang Prometheus Ini Prometheus adalah support physical dengan tipe imaginary Nah di buffnya itu apa adalah stun Nah sebenarnya belum lama ya Yang punya role sama persis kayak Prometheus itu adalah carul Sama-sama shield brick Kemudian physical dan ngasih di buff stun Nah saya lacak ini Carul sebenarnya itu belum terlalu lama guys Ini keterangan disini pas Cahun Kai ya Di APO 2 Waktu awal-awal APO 2 Itu 26 November 2021 Baru ya sekitar 1,5 tahun lah Sekarang kan bulan Mei Belum sampai 2 tahun ya Baru 1,5 tahunan Ini kok sudah ada Valkyrie yang mempunyai role yang sama Apakah ya meta support berumur panjang ini Sudah mulai di pay to winin sama Mihojo Mihojo Mata duitan Game sudah kompetitif Kejam amat Game sebelah tuh Game jalan-jalan Tapi kamu manjain player Kampret Nah perbedaannya apa ya jelas Tipenya beda ya Carul ini mecha Kemudian Prometheus ini imaginary Tapi kalau untuk support Tipe itu tidak Terlalu Kita perhatikan ya Tapi lebih kita lihat Buff and debuffnya Nah pertama ini coba kita bandingkan Shield bricknya ya Apakah setara Antara Prometheus Sama Carul Untuk shield bricknya Nah itu Prometheus skill weapon itu Shieldnya Kalen sudah pecah Selanjutnya kita bandingkan Carul Nah hanya saja ini Karul punya sekuens yang Cukup panjang ya Jadi mulai QTE Pukul-pukul Kemudian Apa ngeden ya Itu memiliki Sekuens yang lebih panjang Daripada Prometheus Kalau Prometheus kan Cukup ulti Kemudian skill weapon Nah Carul itu Perlu QTE yang Sudur-sudur-sudur-sudur-sudur-sudur Kemudian Ngeden Baru proc Nah itu pun Nunggu Sarung tangannya Jatuh duar Nah selanjutnya Adalah kita tes Dari segi buffnya ya Jadi Kita bandingkan Antara Prometheus Sama Carul Kemudian Juga kita bandingkan Sekalian Dari Griseo Yang lebih baru Nah seberapa power dari buffnya Prometheus dibanding mereka Nah untuk timnya DPSnya kita pakai HRE aja ya Jadi nanti yang kita ganti adalah Prometheus, Charul sama Griseo Untuk rotasi Prometheus sudah kayak video yang awal Jadi langsung kita praktekkan yang Karol sama Griseo aja VOS masuk kemudian Karol GTE Skill weapon ngeden Proc ulti VOS Dari masuk Tidak ada masalah dengan durasi buffnya Kemudian kita tes Griseo AOS Griseo masuk Ulti AOS masuk ulti Kombo Mari masuk Oke tidak ada masalah dengan durasi buffnya Nah berikut ini adalah tabel pengujiannya ya Dari segi buffnya ya Antara Prometheus, Charul sama Griseo Nah Prometheus ini mendapatkan akumulatif damage di rata-rata 12.600.000 Ya kemudian Karul ya Ini ternyata performanya di 10.600.000 Yaitu turun 16% Dengan nilai 84% ya Cukup jauh ya 16% Sedangkan Griseo ini Ya performanya Ternyata masih cukup tinggi ya Di 11.800.000 Ya selisihnya hanya 6% Daripada Karul ya 16% Griseo ini cuma 6% ya Untuk di musuh yang No type Ya no weather Dan lain-lain Nah kalau disini Sepertinya Griseo Yang merupakan support baru Kok agak Lebih rendah ya Daripada Prometheus Nah selanjutnya kita akan coba Untuk Meta atau Weatherbleed Apakah Prometheus sama Griseo ini Masih menangani Prometheus Untuk Weatherbleed Nah untuk Weatherbleed disini Memang di musuhnya itu gak ada Cuman saya pakai aja DPS Susana ya Ini untuk yang sekarang Metableed Kemudian untuk stigmanya HOS Ini T nya saya pakaiin Tesla Kemudian MB nya kita pakaiin Aladdin Tadi sudah saya bikin presetnya ya Yaitu Tesla T Aladin MB Kemudian Griseo nya full set Prometheus nya full set Untuk rotasi ini sudah cukup Teman-teman sering lihat ya Griseo sama HOS Sama Susana Karena versi 6.5 ini Sudah banyak dipraktekkan di ABC Oke stack bleeding nya ada 9 Di Griseo ngasih 5 stack Susana ngasih 4 stack Jadi 9 stack bleeding Dan ini party dengan Prometheus Prometheus nya ulti Skill weapon Susana masuk Nah Ini stack bleeding nya cuma 5 Jadi cuman 5 stack bleeding nya Sedangkan dengan Griseo Itu menjadi 9 stack Oke berikut ini adalah tabel perbandingannya ya Untuk meta physical yang bleeding ya Ternyata ya Untuk performa Prometheus bleed ini ada di 11.600.000 Sedangkan di Griseo ini sangat tinggi ya 15.187.120% dari yang party normal tadi ya Jadi Masih Tidak bisa ya Menggeser ya Prometheus untuk Support Griseo di Weather bleeding Oke kesimpulan dari video ini adalah Untuk hari SN0 ya Dibandingkan dengan BKE Kalau BKE kalian itu sudah Triple S Ya dengan hari SN0 Itu power levelnya sama Dengan catatan bukan Weather Summoned Entity ya Tapi kalau BKE nya masih Di bawah rank triple S itu Masih kalah sama hari SN0 Silahkan pertimbangkan sendiri Ya mungkin BKE nya sudah triple S Kalaupun yang BKE nya Nggak triple S Misal masih SS0 Yang memang mau skip hari Ya silahkan saja Yang jelas untuk level kompetitif Miriat ya Ya nggak tahu apakah bisa masuk Miriat atau tidak tergantung Populasi yang punya hari Kemudian untuk Prometheus ya dibandingkan sama Karul Sebenarnya untuk video ini itu agak kurang valid ya Karena Disturben nya itu kekecilan ya Karena cuma Red Lotus ya Ecek-ecek ya Disturben nya kekecilan Jadi agak kurang relevan untuk menguji tes di Abyss Tapi kalau saya lihat tadi dengan Disturben segitu itu Power Shield Brick nya ya sama Antara Prometheus sama Karul Cuman Prometheus punya keunggulan itu Sequence nya lebih cepat ya Dia tinggal KTE ulti Kemudian skill weapon itu dengan waktu yang cukup singkat Sedangkan Karul KTE pukul-pukulnya itu lama Kemudian ngeden nya juga lama Kemudian setelah ulti nunggu Sarung tangan nya ngeprok ke bawah itu juga lama Jadi punya sequence yang lebih lama Kalau Karul Nah sedangkan untuk Buff nya ya jelas ini Karul dari segi buff ini Sudah kalah jauh sama Prometheus ya Sudah waktunya istirahat Padahal belum ada 2 tahun Parah Miyoyo ya Sedangkan untuk Griseo Untuk kondisi normal itu Tidak terlalu jauh ya Cuma bedanya di 6% Tapi kalau untuk urusan bleeding Griseo masih menjadi Ojo sama Atau sang putri Bleed-bleed Jadi Prometheus tidak bisa menggeser Griseo Untuk urusan bleeding Nah itu saja video kali ini Semoga memberikan pertimbangan kepada teman-teman Terkait keputusan mau nggaca siapa Silahkan Sesuai akun masing-masing Cukup sekian dulu Kurang lebihnya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Selamat fajar Saya pamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax